Informasikan kembali pesawat Air Asia KZ8501 yang hilang kontak dikabarkan dengan ada kontak terakhir dengan pihak ATC Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6 lewat 12 pesawat masih ada di layar radar namun karena menghindari adanya awan karena menggunakan jalur M25 maka dari pihak pilot di pesawat Air Asia ini meminta kepada pihak ATC untuk menaikkan ketinggian pesawat mencapai 38 ribu kaki dari sebelumnya 32 ribu kaki. Nah kondisi ini pada pukul 6.18 pesawat KZ8501 hilang dari radar namun masih tercatat adanya radar flight plan track atau rencana penerbangan yang masih bisa dilihat di radar ATC Soekarno-Hatta. Pada pukul 7 lewat 8 waktu Indonesia Barat masih terus dicari masih dilakukan uji coba untuk mencari kondisi dan kontak terakhir dengan pesawat hingga pukul 7 lewat 28 menit dan di pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia bagian Barat pesawat Air Asia KZ8501 dinyatakan hilang. Posisi terakhir diketahui antara Tanjung Pandan dan Pontianak namun belum diketahui pasti apakah pesawat dalam kondisi masih terbang atau kondisinya belum diketahui seperti apa karena diperkirakan dari bahan bakar ya. Betul. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Dirjen Hub Udara Kementerian Perhubungan Bapak Joko Murjat Mojo pesawat Air Asia KZ8501 membawa 155 penumpang diantaranya adalah penumpang dewasa sebanyak 138 orang, anak-anak sebanyak 16 orang, kemudian bayi atau infant 1 orang. Kemudian membawa kru kabin 2 pilot, 4 orang kabin kru, pilotnya bernama Irianto dan juga co-pilotnya bernama Remy Manuel Flesel. Dan tentu saja dari Kementerian Perhubungan juga sudah memiliki posko ataupun krisis center. Nomor telepon yang kemudian bisa dihubungi untuk krisis center di Surabaya adalah 031 869 0945. Kemudian untuk krisis center yang berada di Jakarta, nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 021 559 126 48. Kemudian untuk kontak center yang berada di Air Asia, yang lokasinya berada di dekat Bandara Soekarno-Hatta, nomor teleponnya adalah 021 2927 0811. Dan bicara mengenai koordinasi yang kemudian sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama beberapa pihak, di antara lain adalah sudah kemudian juga diinformasikan, Basarnas sudah melakukan beberapa hal untuk kemudian mengetahui keberadaan pesawat. Kemudian Dirjen Laut juga sudah diinstruksikan untuk mengirimkan kapal ke area ataupun lokasi, diperkirakan kondisi pesawat terakhir terbaca di monitor ATC. Kemudian pesawat balai kalibrasi penerbangan di lokasi juga ini kemudian sudah dikirimkan. Dan posisi terakhir seperti kemudian tadi Cakri informasikan. Jadi 249 derajat di kawasan dekat dengan Pangkalan Bun, yang diperkirakan kawasan ini merupakan kawasan area di atas laut. Ya, betul. Dan dari Kementerian Perhubungan juga belum mengetahui posisinya dan belum berani berasumsi apa-apa gitu ya. Meskipun tadi ada informasi ditemukan di kawasan sekitar Bangka Belitung. Informasi ini disampaikan oleh dan laut dari Bangka Belitung. Betul. Dan ada tadi satu pertanyaan yang kemudian disampaikan oleh wartawan. Jika pesawat dalam masih kondisi sedang terbang dan membahas tadi menanyakan mengenai bahan bakar, seperti apa kondisinya jika diperkirakan pesawat dalam keadaan terbang? Bahannya kemudian diperkirakan sudah habis jika asumsinya adalah pesawat masih terbang sampai dengan sekarang. Dan cuaca juga disampaikan, diasumsikan pesawat memang kondisi cuaca saat KZ8501 ini lepas landas dari Bandara Juanda, memang kondisi masih kurang baik ya, Wiki ya? Karena itu juga tadi kondisi saat lepas landas berada di 32 ribu kaki, pilot dan co-pilot meminta ATC Bandara untuk menaikkan posisi pesawat di 38 ribu kaki karena untuk menghindari adanya awan di sisi kiri. Ya, kami ulangi kembali untuk Anda yang ingin mengetahui, nomor telepon dari Krisis Center yang bisa Anda hubungi di 031-869-0945 untuk Krisis Center yang berada di Surabaya, kemudian untuk yang ada di Jakarta adalah 021-559-12648 dan Krisis Center Air Asia di 021-2927-0811. Baik, Pemirsa, kami akhiri dulu breaking news. Kami akan kembali sesaat lagi.